Kita awal informasi hari ini dari kebakaran yang melanda permukiman di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Api diduga berasal dari sampah yang dibakar warga. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api di pemukiman warga RT 006 RW 007 di Jalan Mangga, Ubi Kapok, Cengkareng, Jakarta Barat. Api yang muncul sejak subuh terus membesar karena banyaknya lapak barang bekas di lokasi kebakaran. Sedikitnya sembilan rumah dan lapak pengepul barang bekas Ludes terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari sampah yang dibakar warga yang rumahnya ikut terbakar. Masih kira-kira setengah lima, ada informasi saya langsung melujur kemarin. Menurut-menurut saya, informasi tabunan. Tabunan, jadi ada warga yang tadi yang kebakar katanya nabun, udah diperingatin tapi gak mau ini. Ada merembet, ya jadilah kebakarannya. Tinggal kesulitan kita lambun sumber airnya, sumber airnya agak sulit. Area ini yang terbakar ini apa? Area lapak, tumpukan-tumpukan, barang-barang bekas di lokasi. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara warga korban kebakaran, kini hanya bisa pasrah menunggu bantuan. Dari Jakarta, Miftah Hulgani, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.